ini untuk kue lupisnya enak banget teman-teman wajib cobain ya halo teman-teman hari ini saya membuat kue lupis ya nah ini aku sudah siapkan 350 gram beras ketan dan ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman terus juga ada kelapa parut nanti ini mau dikukus terus tidak lupa juga ini ya daun pisangnya nanti untuk pembungkusnya nah ini tusuk gigi untuk pengait ya teman-teman terus juga ada garam ada tepung maizena ini nanti saya larutkan buat bikin kuahnya ya teman-teman ya disini ada gula merah sama gula pasir dan ini saya sediakan air untuk merendam ketannya ini ya teman-teman ya oke kita mau tuangkan airnya ini ke ini ya teman-teman ya beras ketannya terus saya mau menambahkan pasta pandan ya teman-teman ya biar warnanya nanti hijau tambahkan secukupnya aja langsung diaduk-aduk untuk beras ketannya ini saya mau rendam sekitar 1 jam ya teman-teman sambil menunggu beras ketannya direndam kita masak kuahnya dulu aja ya teman-teman kita tambahkan air nah airnya secukupnya aja kita larutkan untuk tepung maizena nya kita masukkan tepung maizena nya untuk kuahnya udah langsung kita matikan api kompornya aja ini untuk kelapa parutnya kita mau tambahin sedikit garam ya teman-teman kita tabur-taburin aja terus langsung kita mau kukus ini untuk beras ketannya udah ya teman-teman ya udah 1 jam warnanya jadi seperti ini terus kita mau buang airnya aja dulu kita saring ya untuk beras ketannya udah kesaring warnanya cantik banget ya teman-teman langsung kita mau bungkus aja kita ambil 1 lembar daun pisang nah kita bentuk segitiga ya teman-teman kita masukkan beras ketannya saya ambil sekitar 2 sendok setengah biar hasilnya nanti nggak terlalu besar ya teman-teman oke langsung kita bentuk terus kita kait dengan tusuk gigi hasilnya seperti ini teman-teman ini yang terakhir ya teman-teman dan팜 biar hasilnya terus kita一 Triun jurn kita газ 3 t시간 diambung pokémon tu mak应 habis ini langsung kita mau rebus ya teman-teman nah kita hitung dulu jadinya berapa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 jadinya 23 teman-teman ini untuk airnya sudah saya panaskan dan ini sudah hampir mulai gigih jadi langsung kita masukkan kue lopisnya aja dan kita masak selama 10 menit ya teman-teman kita lihat dulu ini setelah direbus selama 10 menit ya teman-teman sudah agak mengembang terus kita tutup lagi dan kita matikan api kompornya terus kita diamkan sekitar 30 menit ya teman-teman dengan keadaan pancinya ditutup ya teman-teman tutup rapat ini kita sudah diamkan sekitar 30 menit kita lihat dulu ya teman-teman sudah mulai mengencang ya teman-teman oke langsung kita mau rebus lagi sekitar 10 menit ya teman-teman ini sudah rebus yang kedua waktunya sama ya 10 menit nah kita buka dulu kita mau lihat hasilnya seperti ini teman-teman sudah berisi penuh terlihat kencang banget ya teman-teman oke langsung kita matikan api kompornya dan kita tutup kita diamkan lagi sekitar 30 menit oke teman-teman langsung kita mau tiriskan untuk kue lopisnya ya teman-teman ya tetap rapi ya teman-teman gak jebol kita langsung mau buka ini ambil yang ukuran kecil aja dulu teman-teman sudah mateng ya ini warnanya cantik ya teman-teman kita buka dulu aja jagadak kita buka dulu saya mau buka bingung ya teman-teman menikmati teman-teman tuk ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman Terus kita tambahkan kuahnya ya teman-teman Langsung kita mau cobain Ini beneran enak banget teman-teman Walaupun cuma direbus selama 20 menit ya teman-teman Tapi hasilnya Seperti ini Matang sempurna Oke teman-teman Untuk resep willopisnya Semoga bermanfaat ya Untuk teman-teman Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye Terima kasih ya yang udah nonton hingga selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya